Halo halo guys jangan lupa bersyukur dan bahagia saatnya kita untuk dekorasi di daily mini vlog aku kali ini Oke guys ada yang tau ini dimana? Jangan lupa sebelumnya like, komen dan juga subscribe ya guys ya Ini kita baru saja menggelar ticker eh bukan deng itu adalah apa tuh carpet ya Terus kita mulai untuk melembungkan alias menu balonnya Ini nuansa merah putih karena ini memang kebetulan kita dekorasi untuk nuansa kemerdekaan Jadi balonnya pun juga balon merah putih yang bermotif di regahayu RI seperti itu ya guys Jadi yang nuansa-nuansa kemerdekaan Alhamdulillah ini udah ketiga kalinya ya kita dekorasi di pengadilan agama Blitar guys Jadi udah ketiga tahunnya ini gitu kita dipercaya Baik dan setelah itu kita juga mau bikin balon cebong ya Tau gak sih balon cebong itu apa? Itu istilah yang kita bikin sendiri sebenarnya Jadi balon terus kemudian dikasih kayak selibir-selibir gitu loh guys Kita namainnya balon cebong ya Kemudian kita new balonnya juga Itu warna merah putih, merah putih Sementara tim aku yang satunya itu merangkainya Jadi kita dekorasi itu 4 orang Aku sendiri terus suami aku dan juga tim aku cewek-cewek 2 kayak gitu ya Dan seperti ini masih kosong-kosong-kosong nanti juga bakal kita hias seperti itu Itu tadi maaf ya barusan dipake lewat salah satu bapaknya yang kerja disinilah pokoknya gitu ya Itu suami aku sedang menempelkan balon bunga guys Ditambahin sentuhan gold sama silver Karena biar tidak cuma merah putih-merah putih aja Jadi biar kayak ada eleganya gitu guys Ini permintaan loh ya Permintaan dari Atau request ya Dari bapak ibu di pengadilan agama gitu ya Kita ngemil dulu ya Soalnya harus ngisi amunisi luwaper ternyata Kita ini mulai dekorasinya sore ya Karena nunggu jam kantor selesai Sekitar jam 5 sore guys Kita mulai dekorasi Terus sampe selesai lah gitu ya Kita ngemil dulu Ini tadi sempet beli dimsum di jalan gitu Terus kemudian kita ngemil ya Yang lainnya gak aku rekod guys Karena malu kalo pas maem gitu ya direkod Dan taraaa seperti ini Kita lanjutin ya Untuk dekorasinya Ada juga tulisan atau balon foil disana HUT78RIMA Seperti itu ya Dan itu ada tirai warna merah putih Dan ini juga ada balon bendera Seperti itu guys Terus ini ketika Apa ya Kita masuk lorong Jadi ini kayak Apa ya Jalan menuju ke ruang pelayanan Jadi kayak lorong gitu ya Ini di langit-langitnya Juga dikasih balon cebong Pinggir-pinggirnya dikasih Balon bunga Kayak gitu Dan di atas tuh Itu juga dikasih untuk kayak Slanger gitu ya guys ya Nah permintaannya itu untuk tahun ini Jangan terlalu meriah seperti itu Tapi yang penting rata Oke lah siap Karena kalo yang tahun lalu tuh lebih meriah lagi guys Jadi balonnya tuh lebih banyak lagi Tapi untuk tahun ini enggak gitu ya Tapi yang pasti lebih merata Kayak disini dulu gak ada tuh pintu-pintu Di atas pintu kayak gitu gak ada itu ruang-ruang sidang guys Ada tiga ruang sidang disini Harus dikasih juga gitu ya Sedikit sentuhan atau sedikit hiasan Seperti itu Di atap-atapnya juga dikasih say Dan setelah itu Kita coba lihat untuk ruang pelayanannya Itu ya Kita kasih seliwir merah putih juga Terus balon foilnya juga Terus di depan-depan kacanya itu juga sudah ada Ini suami aku ke lantai dua ya Jadi kita naik ke lantai dua Masang disini juga Ini loh yang aku maksud Balon cebong itu ya Dan ini yang puanjang Ini rencananya nanti mau dikasih di depan Itu aku lagi masang slanger-nya guys ya Terus kemudian setelah selesai Kita masang yang bagian atas Habis itu sih sebenarnya kita udah mau selesai ya Udah mau apa ya istilahnya Udah lah Karena memang yang di dekor juga Enggak membutuhkan balon banyak ya Tapi yang penting cuma rata gitu aja Akhirnya kita turun ya Tadi sebenarnya cuma suami aku aja yang ke atas Sehingga akhirnya aku juga naik juga gitu kan Terus kemudian kita lihat ke bagian bawah ya Seperti ini penampakan kalau dari atas guys Ya ini malam hari loh Kalau ini penampakan ketika dishoot dari bawah gitu ya Untuk bagian atas tuh seperti itu ya Jadi ada hijau-nya ada gold-nya ada silver-nya yang dominan merah putih Ini bagian depan guys Dan kita sempetin untuk selfie-selfie foto-foto terlebih dahulu ya Oh iya kita juga sempet loh dekorasi di ruang resepsionis Kalau ini kan pelayanan ya Tara Seperti ini untuk ruang resepsionisnya Seperti ini dulu ya guys Untuk dekorasi di daily mini vlog aku Bye bye